sudah mendapatkan 3.000 dolar ya lumayan juga ya ini satu akun bisa mendapatkan 3.000 dolar dan satu hal lagi Hai balik lagi bersama Mr. Link pria masa depan di video kali ini kita akan ngebahas 3N networks yang menjadi alternatif jika lo website kamu ditolak oleh Google AdSense yang pertama ada galaxion.com kelebihan dari networks ini kita bisa negosiasi harga CPM untuk website kita jikalau memang website kita sudah memiliki traffic yang stabil di setiap bulannya seperti contoh disini saya berhasil menegosiasi harga CPM saya dengan AM atau akun manajer saya dan saya berhasil mendapatkan CPM 0,9 untuk traffic Indonesia hanya saja kekurangan dari Networks ini hanya menyediakan tiga tipe iklan yaitu pop under direct link dan push notification dan yang paling saya kesal biasanya impresi yang saya dapat itu cenderung lebih kecil dari Networks lainnya sehingga revenue atau penghasilan yang saya dapat bisa lebih kecil dari Networks lainnya walaupun harga CPM nya tinggi itu karena impresinya jadi lebih sedikit nah itu adalah kekurangan dari si galaxion nah jujur saya sudah menggunakan galaxion ini dari tahun 2017 dan mungkin saya sudah mendapatkan 1000 dollar lebih dari galaxion ini hanya saja di apa namanya di payment history nya hanya muncul sekitar segini karena memang kemarin di tahun 2002 si galaxionnya ganti tampilan dan ripot-ripot penghasilan yang saya dapat dari tahun-tahun sebelumnya itu tidak bisa terlihat dan minima pembayaran di galaxion adalah 50 dollar cukup kecil ya jadi kita enak walaupun penghasilan kita sedikit kita tetap bisa merasakan gajian dari galaxion yang kedua ada klikadu.com kelebihan dari Networks ini kita juga bisa bernegosiasi untuk meningkatkan harga CPM untuk website kita hanya saja kalau di klikadu biasanya kita tidak bisa nego lebih tinggi dibanding galaxion saya tidak tahu kenapa mungkin si klikadu memiliki perhitungan sendiri untuk menilai harga CPM di masing-masing website tapi ada nilai plusnya dari klikadu nih di klikadu biasanya impresi yang saya dapat lebih besar dibanding di galaxion mungkin klikadu lebih jujur lah kalau di masalah impression sehingga walaupun CPMnya cenderung kecil tapi pendapatan kita bisa setara dengan di galaxion dan juga yang menjadi nilai plus untuk klikadu yaitu iklannya lebih variatif dibanding di galaxion kalau di galaxion kan cuma 3 ya kalau di klik adu iklannya atau tipe iklannya itu lebih banyak nah untuk tipe iklannya ada berapa nih ada 1 2 3 4 5 6 ada 6 tipe iklan jadi kita bisa memilih tipe iklan mana yang cocok untuk website kita nah kekurangan untuk klik adu sendiri biasanya iklan yang muncul dari klik adu berbau-berbau 18 plus sehingga buat kamu yang tidak mau websitenya dimonetize dengan iklan-iklan yang sexy-sexy saya sarankan tidak menggunakan klik adu tapi jujur untuk CPM dan impresi bisa dibilang klik adu ini lebih jujur dibanding dengan galaxion saya pun menggunakan klik adu ini sejak dari tahun 2020 jadi saya sudah menggunakan klik adu ini sejak 2 tahun yang lalu dan hasilnya cukup lumayan saya sudah mendapatkan 740 dolar hanya dari tipe iklan push notification dari klik adu dan untuk minima pembayaran di klik adu sangat kecil ya cukup 5 dolar kita bisa merasakan gajihan di klik adu selanjutnya ada networks yang sedang hype di kalangan blogger ataupun webmaster dan networks ini digadang-gadang menjadi networks terbaik jikalau website kita ditolak oleh Google AdSense alasannya kenapa? alasannya memang di AdSera ini CPM nya bisa lebih tinggi daripada Google AdSense bahkan beberapa publisher di AdSera ini mendapatkan CPM sampai dengan 100 dolar besar banget ya itu gak mungkin terjadi jikalau kita menggunakan Google AdSense nah alasannya kenapa AdSera bisa memberikan CPM sebesar itu? nah nanti kita akan bahas ya basis perhitungan di AdSera tersebut nah sebelumnya kita akan lihat dulu nih AdSera ini menyediakan beberapa tipe iklan tipe iklan di AdSera itu ada pop under ada social bar ini nih yang baru di AdSera lalu juga ada push ads ada native ads ada pass ads atau video ads kalau misalkan kamu belum tahu pass ads itu apa biasanya di YouTube kan ada iklan yang bisa di skip tuh nah itu adalah pass ads nah AdSera juga punya nih tipe iklan pass ads hanya saja mungkin kategori iklan yang masuk di AdSera itu gak lebih banyak seperti di Google AdSense selanjutnya ada tipe banner nih di AdSera nah jujur saya sudah lama sekali menggunakan AdSera bahkan mungkin saya sudah mendapatkan ribuan dolar di AdSera dan saya cukup nyaman dengan AdSera ini hanya saja memang ada beberapa yang perlu kalian perhatikan ketika kamu menggunakan AdSera ini nah sekarang kita bahas kenapa AdSera bisa memberikan CPM sampai dengan ratusan dolar nah kemarin saya sempat bertanya kepada AM saya dan menanyakan basis perhitungan di perhitungan revenue atau perhitungan CPM di AdSera dan ternyata AdSera ini berbeda dengan network si iklan lainnya kan kalau misalkan di AdSense ada namanya perhitungannya basis CPC atau cost per click atau juga di network lain biasanya kan CPM cost per mile per seribu tayang berapa gitu kan harga iklannya nah kalau di AdSera ini perhitungannya 70% dari CPA nah buat kamu yang belum tahu CPA itu adalah cost per action jadi si pengiklan akan membayar ketika visitor kita melakukan aksi di dalam iklan yang mereka pasang jadi si pengiklan hanya akan membayar ketika ada sesuatu action di iklan yang mereka pasang dan biasanya harga setiap actionnya itu gede tergantung iklan apa dan action apa yang mereka pinta kalau misalkan di avertisernya hanya ingin visitor mendaftar pengiklan akan membayar sekian dolar dan kalau misalkan si visitor misalnya memasukkan kartu kredit akan dibayar berapa puluh dolar gitu kan nah itulah yang menjadi basis perhitungan dari AdSera nah korelasinya apa dengan kita si publisher disini kita sudah diberitahu bahwa 75% penghasilan yang kita dapat itu berbasis dari CPA nah ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa si AdSera ini menerapkan sistem bagi hasil dengan setiap publishernya jadi kalau misalkan si action yang didapat dari iklannya banyak otomatis kita akan mendapatkan CPM yang lebih besar karena itu tadi sistemnya bagi hasil nah itulah yang menjadi alasan kenapa AdSera ini bisa memberikan CPM sampai dengan ratusan dolar sebetulnya untuk perhitungan CPM berbasis bagi hasil itu ada kekurangan dan kelebihannya kelebihannya yaitu tadi kita bisa mendapatkan CPM yang sangat besar tapi kita juga bisa mendapatkan CPM yang sangat kecil jikalau si visitor website kita sudah mengetahui iklan yang ada di website kita nah biasanya website-website yang memiliki visitor yang loyal CPMnya cenderung lebih kecil karena itu tadi si visitor tidak melakukan action di iklannya tapi tidak usah khawatir karena AdSera tidak menerapkan perhitungan 100% berdasarkan CPA ada 25% yang berdasarkan CPM dan tidak usah khawatir biasanya impresi yang didapat di AdSera itu lebih tinggi atau lebih jujur lah dibanding network-network lainnya sehingga walaupun CPM kita kecil kita tetap bisa merasakan dolar yang banyak ketika website kita memiliki visitor yang banyak juga selanjutnya untuk metode pembayaran di AdSera itu flexible ya kita bisa menggunakan beberapa metode pembayaran seperti Paypal dengan minimal pembayaran 100 dolar kita juga bisa menggunakan WebMoney dengan minimal pembayaran 5 dolar begitu pun dengan Vexium atau yang biasa menggunakan cryptocurrency kita juga bisa merequest pembayaran kita dengan Bitcoin ataupun USDT nah buat kamu yang publisher-publisher yang gede atau trafficnya yang sudah punya jutaan kamu bisa request menggunakan wire transfer agar langsung ditransfer ke rekening bank lokal kamu hanya saja minimal pembayarannya itu 1000 dolar dan fee-nya adalah 50 dolar tidak usah khawatir dengan pembayaran di AdSera AdSera selalu membayar publisher-nya tepat waktu asalkan traffic yang kamu punya itu traffic yang benar-benar traffic ya bukan hasil nuyul ataupun hasil bot akun ini pun sudah bergabung di AdSera sejak tahun 2018 dan sudah mendapatkan 3.000 dolar ya lumayan juga ya ini satu akun bisa mendapatkan 3.000 dolar dan satu hal lagi yang menjadi kelebihan dari AdSera AdSera menerima berbagai tipe website bahkan website-website yang berkonten copyright seperti konten movie, token mp3, situs porno juga bisa diterima di AdSera tapi buat kamu yang memiliki website yang ibaratnya yang bersih yang tidak melanggar aturan kamu juga bisa memfilter iklan yang akan muncul di website kamu jadi kamu bisa menyesuaikan niche iklan yang akan masuk di website kamu mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini saya harap videonya bisa menjadi inspirasi buat kamu yang sedang gundah gulana websitenya ditolak AdSense sebenarnya masih banyak alternatif untuk memonotize website kamu nah mungkin segitu dulu aja sampai ketemu di video selanjutnya